Intro Hai everyone, welcome to UBR Entertainment Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik Seperti biasa, di setiap bulannya UBR Entertainment akan memberikan informasi tentang drama Korea terbaru yang akan tayang pada bulannya Dan pada kali ini, topik pembahasan kita adalah untuk drama yang tayang di bulan September Meliputi berbagai tema dan genre, serta para pemain terkenal yang membintanginya Drama-drama ini sangat tidak boleh kamu lewatkan, gengs Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi Inilah 10 drama Korea terbaru yang tayang di bulan September 2020 versi UBR Entertainment 10. Man in Veil Drama ini punya cerita yang unik, bercerita tentang seorang pria dewasa yang memiliki jiwa berusia 7 tahun akibat kecelakaan Namun, ia beruntung karena bertemu dengan seseorang perempuan baik hati dan pintar untuk menerimanya Drama ini akan mengeksplorasi proses balas dendam dan hubungannya dengan saudara kembar Dibintanginya oleh Kang Yun-ta dan Um Yun-kyung Drama romantis ini akan mulai rilis pada 7 September 9. Lies of Lies Dibintanginya oleh Lee Yu-ri dan Yeon Jung-hun Drama ini mulai mengudara pada 4 September di Channel A Mengisahkan Ji Yun-su yang merupakan menantu dari keluarga kaya raya dan berpengaruh di Korea Selatan Kemudian ia dituduh membunuh suami dan harus di penjara Setelah dibebaskan, ia mencoba mendapatkan anaknya kembali yang ia lahirkan di dalam penjara Ia menemui Kang Ji-min yang mengadopsi anaknya tersebut Kang Ji-min adalah seorang wartawan yang memiliki kepribadian dingin Ji Yun-su berpura-pura jatuh cinta kepada Kang Ji-min dan mencoba untuk menikah dengannya untuk menjadi ibu tiri dari anaknya sendiri Luar biasa, amazing! Ayo nonton segera besok 8. The Zombie Detective Drama besutan QBS2 ini menceritakan tentang Kim Mu Yong yang berubah menjadi zombie selama 2 tahun terakhir Untuk bertahan hidup, dia meniru tingkah laku manusia di sebuah desa dan kemudian pergi ke kota Di sana, Kim Mu Yong membuka kantor untuk bekerja sebagai detektif Waduh, drama macam apa ini seorang zombie jadi pekerja kantoran Drama ini semula dijadwalkan tayang pada akhir Agustus Namun karena lonjakan kasus COVID-19 baru di Korea Selatan Zombie detektif diundur jadwal tayangnya menjadi 7 September Drama ini dibintangi oleh Choi Jin-hyo dan Park Jo-hyun 7. Private Lives Secara garis besar, drama ini mengisahkan tentang 3 penipu profesional sedang merencanakan kejahatan terhadap sebuah perusahaan besar Tempat Jung-hwan bekerja Sekilas Jung-hwan tampak seperti karyawan biasa, tapi sebenarnya pria tampan ini adalah sosok misterius Bagaimana Jung-hwan menghadapi penipu-penipu ini akan menjadi topik dalam drama ini Dan juga tentang kondisi di dunia ketika data bukan lagi menjadi sesuatu yang pribadi Dipintangi Seo-hyun, Goh Kyung-pyo, dan Kim Hyo-jin Drama Korea Private Life dijadwalkan tayang pada 16 September di GTBC 6. Do Do Sol Sol Lala Sol Drama ini sempat beberapa kali mengalami penundaan tayang disebabkan pandemi COVID-19 Mengisahkan Goh Lala yang diperankan oleh Goh Ara, seorang pianis yang berada di titik terendah dalam hidupnya Akibat kehidupan keluarganya jatuh terpuruk Setelah ia menemukan akademi piano di desa kecil bernama La La Land Ia pun bertemu dengan Sun Woo-jun Ia akhirnya menyukai Sun Woo-jun yang tangguh dan misterius Namun terlihat banyak menyembunyikan rahasia Toko Goh Lala juga dikenal ceria dan berenergi meskipun keadaannya sulit Selain dibintangi oleh Goh Ara, drama ini juga dibintangi oleh Lee Jae-wook sebagai Sun Woo-jun Drama ini tayang di KBS2 dan Netflix mulai 30 September 5. Acting Again Drama ini berfokus pada Hong Deong yang kembali ke masa mudanya pada usia 18 tahun Sebelum dia dan istrinya memutuskan bercerai, karakter Hong Deong versi muda dan versi sekarang menampilkan sisi yang sangat berbeda Hong Deong memiliki banyak masalah hidup seperti dipecat dari pekerjaannya, digugat cerai sang istri dan tidak dianggap oleh anak-anaknya sedih men Sementara Hong Deong muda digambarkan sebagai atlet populer yang menjuarai berbagai turnamen basket saat SMA Saat kembali ke usia 18 tahun, dia mengganti namanya menjadi Woo-yong dan berusaha memperbaiki nasibnya Drama JTBC ini mulai tayang pada 30 September dibintangi oleh Yoon Sang-hyun dan Kim Hanul 4. Homemade Love Story Sahabat Entertainment, buat kalian yang suka dengan drama bergenre komedi, romance dan keluarga kalian bisa menonton drama yang satu ini Kisahnya mengikuti kehidupan orang-orang yang tinggal di Sanguang Villa Berfokus pada Choi Won yang merupakan seorang wanita gigih, ambisius dan pemarah yang memiliki toko desain interior Impiannya adalah untuk menjadi seorang desainer Sementara itu ada Jae Hee yang bekerja sebagai arsitek Ayahnya Woo Jung-ho menjalankan perusahaan besar tetapi Jae Hee berseteru dengan ayahnya tersebut selama bertahun-tahun Drama Besutan KBS 2 ini akan mulai tayang pada 19 September 3. The School Nurse Files Serial fantasy ini memiliki cerita yang unik, mengisahkan tentang Ahn Yoon Young Ia adalah perawat sekolah dengan kekuatan khusus sehingga bisa melihat hal supernatural yang tidak terlihat oleh orang lain Luar biasa Dia melawan Jae Lee di sekolah seorang diri hanya dengan rambutnya Untungnya dia menemukan cara lain dengan berpegangan tangan bersama Hong In Pyo, guru Tiongkok klasik yang juga pewaris sekolah Dia dapat mengisi kembali energinya sehingga dapat melawan Jae Lee dengan lebih baik Keduanya menjadi tidak terpisahkan dalam hubungan khusus ini saat mereka bersatu untuk mempertahankan sekolah Tayang di Netflix pada 25 September, drama ini dibintangi oleh Jung Yumi dan Nam Joo Hyo Dua, More Than Friends Drama ini berfokus tentang dua sejoli yang saling menyukai selama lebih dari 10 tahun Dikisahkan karena kesalahpahaman Lee Soo dan Woo Yoon saling menyukai sejak lama Lee Soo bekerja sebagai fotografer dan dia adalah pria yang menarik Sedangkan Woo Yoon bekerja sebagai penulis kaligrafi Dan ia sudah naksir Lee Soo selama 10 tahun terakhir sejak dia berusia 18 tahun Wow Drama yang mulai tayang pada 25 September ini dibintangi oleh Ong Seong Woo dan Shin Ye Yoon Dirilis melalui jaringan GTBC 1. Record of Youth Mengisahkan kehidupan orang-orang muda di industri modeling, drama ini juga ingin menyampaikan pesan bahwa Banyak orang yang menjalani hidup sesuai latar belakang mereka sejak lahir yang biasa-biasa saja Bagi orang-orang tersebut, mimpi adalah sebuah kemewahan Meskipun begitu akhirnya hobi dan kerja keras seseorang akan membawa orang itu pada mimpinya Dipintangi oleh Park Bo Gam yang akan memerankan karakter Hee Jun Pemuda realistis yang punya mimpi menjadi model dan aktor Ia memiliki kepribadian yang cerah dan hangat Sama dengan ketika kamu lagi dekat aku, hangat Sementara itu Park Sodam akan memerankan karakter Jung Ha yang impiannya adalah menjadi penatarias Ia dikenal sebagai pekerja keras yang bijaksana dalam menilai kemampuannya sendiri Drama besutan TVN dan Netflix tayang mulai 7 September Nah, itulah tadi 10 drama Korea terbaru yang tayang di bulan September 2020 versi UBR Entertainment Jika ada yang mau menambahkan, tulis di kolom komentar ya Like dan share ke teman-teman tersayangmu Biar mereka juga ikutan tahu update drama-drama Korea Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment Jangan lupa juga bahagia Kamsah Hamnida Jangan lupa subscribe channel 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 Terima kasih.